Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Puasa mengajari kita untuk menjadi orang jujur Karena kita sendiri mengerjakan puasa itu dengan penuh kejujuran Walaupun tidak ada orang lain yang melihat Kita tidak akan pernah membatalkan puasa kita Meskipun hanya dengan seteguk air minum atau secuil makanan Tidak kita lakukan Itulah kejujuran yang diajarkan Allah melalui puasa yang saat ini sedang kita kerjakan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita Bahwa ketidakjujuran kita berisiko menyebabkan hilangnya pahala puasa kita Nabi SAW pernah memberikan nasihat Barang siapa yang tidak bisa menghentikan perkataan-perkataan dusta Dan melakukan kedustaan itu Maka Allah tidak merasa perlu Di dalam ia meninggalkan makan dan minum Allah kagak butuh puasanya Kata orang Betawi Kalau orang yang berpuasa itu Tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta Jadi kedustaan, kebohongan, ketidakjujuran kita Pada saat kita berpuasa Itu berisiko menyebabkan hilangnya pahala puasa kita Maka Nabi memberikan nasihat kepada kita Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaklah ia berkata yang baik Di antaranya Jujur Auliasmu Kalau dengan omongannya dia Sulit untuk jujur karena Kemungkinan besar terjerumus kepada Kebohongan Atau menyampaikan ucapan yang tidak benar Maka Orang yang seperti itu Sebaiknya Dibanyakin Diam saja Nabi memberikan nasihat Kejujuran ini Dengan mengatakan Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri Barang siapa Yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Karena kemungkinan Akibat dari ketidakjujuran itu Tidak kita rasakan di dunia ini Tetapi nanti Di hari akhir Kita pasti akan Mendapatkan Perhitungan Akibat dari ketidakjujuran kita Bahkan pada saat Di akhirat nanti Bukan lagi Mulut kita Yang bicara Di dalam Al-Quran Surat Yasin Allah sudah menggambarkan Bagaimana nanti Hamba Allah akan diperiksa Kata Allah Pada hari akhir nanti Allah akan Mengunci Mulut-mulut mereka Dan akan Berkata Aidihim Tangan-tangan mereka Watashadu arjuluhum Dan akan memberikan Kesaksian Kaki-kaki mereka Artinya Badan kita ini Akan menjadi Sumber informasi Mengenai Segala hal Yang kita lakukan Di dunia ini Maka Kejujuran ini Penting Suatu ketika Nabi SAW Pada saat Berkumpul dengan Para sohabat Beliau bertanya Maukah Kalian Aku beritahu Mengenai Dosa-dosa Yang paling besar Tentu saja Para sohabat Menjawab Mau Ya Rasulullah Apa dosa Yang paling besar Yang Disampaikan oleh Nabi SAW Satu Al-Ishraku Billah Mushrik Kepada Allah Yang kedua Wa'okukul Walidaini Durhaka Kepada Kedua orang tua Dan yang ketiga Adalah Wa'kaulazur Perkataan busta Nah inilah pentingnya kejujuran Yang akan menyelamatkan kita Dunia akhirat Maka kemudian puasa mengajari kita Bagaimana supaya kita bisa jujur Kejujuran diperlukan di dalam kehidupan kita Dalam semua sektor kehidupan kita Kehidupan manusia, kegiatan ekonomi, transaksi jual beli Pasti juga akan menjadi baik Kalau dilakukan dengan penuh kejujuran Hubungan dengan keluarga, dengan tetangga Pasti juga akan baik Kalau dilakukan dengan penuh kejujuran Pekerjaan-pekerjaan penting itu memerlukan kejujuran Misalnya saja Petugas pengatur lalu lintas kereta api Petugas pengatur lalu lintas udara Atau kapal laut Itu harus jujur Kalau tidak jujur Dia akan menyebabkan kecelakaan Misalnya petugas pengatur lalu lintas udara Ada pesawat yang minta izin untuk mendarat Kemudian dijawab aman Silahkan mendarat misalnya Padahal ada pesawat yang lain yang Akan mendarat pada waktu yang bersamaan Pasti akan timbul kecelakaan Dan itu tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita Untuk mengutamakan kejujuran Kata beliau Alaykum bis sidqi Fa inna sidqqa yahdi ilal birri Wa inna al birra yahdi ilal jannah Wa ma yazalul rojulu yastuku Wa yataharras sidqa Hatta yuk taba indallahi sidqqa Kalian Wajib jujur Karena sesungguhnya Kejujuran itu Membawa kepada kebajikan Dan kebajikan itu Membawa Kepada surga Jika seseorang Senantiasa jujur Dan berusaha untuk selalu jujur Akhirnya Ditulis Di sisi Allah Sebagai orang Yang selalu jujur Wa iya kum wal kadiba Fa inna al kadiba yahdi ilal bujur Wa inna bujura yahdi ilal nar Wa ma yazalul rojulu Yakdhibu Wa yataharral kadiba Hatta yuk taba indallahi Kadraban Sebaliknya Dan jauhilah Kedustaan Karena kedustaan itu Membawa kepada Kemaksiatan Dan kemaksiatan itu Membawa kepada Neraka Jika seseorang Selalu berdusta Dan selalu berdusta Hingga akhirnya Ditulis di sisi Allah Sebagai Seorang Pendusta Islam agama yang mulia Mengajarkan Kemuliaan Kepada Umat manusia Salah satunya adalah Kejujuran Yang nilai-nilai Yang nilai-nilai kejujuran ini Akan sangat berpengaruh Kepada kebaikan hidup manusia Dan itulah yang diajarkan Oleh Allah dan Rasulnya kepada kita Melalui puasa Mudah-mudahan puasa ini Menjadikan kita Pribadi yang Lebih Berintegritas Menjunjung tinggi Nilai-nilai Kejujuran Insya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh